sebuah candi Kang apakah mungkin disini tempatnya dulu seperti ini karena apakah tempat ini seperti ini dulunya begitu Mas Den ya orang yang berada di sini dulu itu punya pengetahuan yang yang sangat langkah atau jauh dari pengetahuan orang umum begitu Mas Duri ini udah awis udah terkikis ya Kang indah channel ini kan udah terkikis gitu loh nah namun ini bukan dari tanah liat Kang iya bukan ini dari Halo sobatku semuanya selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul di Indah Channel TV perlu kita ketahui petilasan adalah suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang penting tempat yang layak disebut petilasan biasanya adalah tempat tinggal tempat beristirahat yang relatif lama tempat pertapaan tempat terjadinya peristiwa penting atau terkait dengan legenda dan tempat moksa di video kali ini izinkan saya untuk mengangkat sebuah petilasan yang masih misterius yang berada di dusun Gunung Au Desa Alas Telogo kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya rahayu 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 sahabat indah channel TV semoga kita semua sehat selalu ya Nah teman-teman kali ini saya berada di salah satu desa kecamatan Lekok yaitu tepatnya desa Alas Telogo di Gunung Awu saat ini saya ditemani Mas Arief beliau ada disini yang akan menunjukkan sebuah petilasan yang ada di Gunung Awu eh Mas ada Mas Den juga di belakang layar jalannya seperti ini teman-teman ya minimnya informasi tentang petilasan siapa ini yang jelas petilasan ini dikeramatkan oleh warga setempat mari kita telusuri bersama-sama apa saja yang ada di petilasan Gunung Awu ini nah kita sudah sampai di petilasan yang ada di Gunung Awu ini seperti ini teman-teman tampak di depan layar kita tampak di depan kita sudah ada pohon yang yang dilingkari oleh kain warna putih yang menandakan tempat ini keramat begitu apa seperti itu biar kita enggak penasaran kita coba masukkan Oke kita dekatin kita masuk ke permisi Mbah Assalamualaikum ya gaib ya kalau kita melihat di depan kita akan ya melihat pohon yang diameternya cukup besar dikatakan besar ya atau cukup tua gitu loh kalau melihat ini kan memang pohon yang tua-tua sekali gitu loh kan betul ya di sekitar kita enggak ada pohon yang besar seperti ini kan kalau di sekeliling kita selain pohon ini enggak ada gitu kan berarti ini memang apa ya melihat dari usia memang lebih tua sudah tua gitu loh di antara pohon-pohon yang lain dan juga ini kita berada di dataran yang tinggi di dalam artian seperti gundukan gitu loh kan kalau yang disebut dengan gunung awu gunung awu padahal sebuah gundukan tanah-tanah padas begitu ya tepatnya tanah padas yang menyerupai gundukan yang disebut dengan gunung awu begitu titiknya ada di pohon yang kita lihat saat ini seperti umpak gitu kan iya 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 nah bentuknya kan gini nih cuman ini udah terkikis air gitu kena udah awus nah ini udah awus kan terkikis ya Kang Kang Indah channel ini kan udah terkikis gitu loh tapi kalau dilihat dari batu yang kita lihat saat ini Kang ini batu paras mas batu padas kan eh apa ya kayak kan ada yang material tuh menyesuaikan dari daerah-daerahnya gitu kan cerita mistis yang berkembang di petilasan ini adalah adanya sosok penunggu gaib yang bernama Gagak Citro Ardi Awu petilasan ini juga diakini sebagai tempat beristirahat saat perang zaman dulu coba agak maju lagi jelas-jelas ini guci peninggalan zaman masa lalu ini ya guci peninggalan zaman masa lalu apakah teman-teman di luar sana tahu guci ini ciri khas dari abad keberapa begitu Mas Den ya Iya kalau menurut Mas Den gimana ini menurut Mas Den abad yang keberapa begitu Mas Den bisa dijelaskan Mas Den kalau melihat dari dari bentuk yang sedemikian ini kan kategori bagus nih Kang Iya ini bagus kemungkinan ya ini perkiraan saja ini mungkin udah abad ke enam belas tujuh belas mungkin kan enam belas guci ini kalau dilihat dari bahannya Mas Den dari tanah liat Mas Den dari tanah liat Kang dari tanah liat dari keramik ya dari tanah liat tapi kok terbentuk dengan rapi begitu ya terus kalau melihat posisi ya kalau melihat posisi di utaranya pohon iya di utaranya di utaranya pohon jaran menurut orang daerah ini pohon jaran pohon kayu jaran nah ini Kang kalau utaranya kalau kita membahas arah gitu ya ya arah utara itu menurut Kang karto itu apa istilahnya kurang paling tua atau apa begitu Oh iya yang paling tua kalau kita mengutip orang meninggal ya kepala akan ada di utara begitu jadi yang utara itu adalah arah yang terakhir menurut saya arah yang arah yang terakhir yang tua yang tua begitu jadi kalau melihat posisi entah ini kebetulan atau memang sengaja ditaruh bagian utara yang artinya tuh yang dituakan begitu atau asal naruh begitu ya Iya atau asal naruh begitu kemungkinan orang yang berada di sini dulu itu menurut saya orang yang punya pengetahuan karena di sebelah selatan ada perapen tempat bebakaran ritual ya ya yang di utaranya pohon ini ada sebuah kucing yang yang berisi yang berisi abu-abu atau tanah menurut saya orang yang berada di sini dulu itu punya pengetahuan yang yang sangat langkah atau jauh dari pengetahuan orang umum begitu masuk Iya jadi itu perkiraan kita Kang ya ini hanya estimasi kami jika ada pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar ya sobatku Nah teman-teman di peti lasan yang ada di Gunung Abu ini sendiri sudah disediakan tempat bagi pengunjung untuk yang ingin istirahat atau melakukan ritual tertentu atau sekedar bermalam di tempat ini sudah disediakan setelah kita mencoba masuk ke dalam kita dapati sesuatu yang sangat menarik sekali Mari kita lihat sama-sama sobatku lukisan ini lukisan seperti lukisan kuno gitu kan Iya nah ini juga di depan kita nah di depan kita ada sebuah ada TV ada semacam celurit ya tapi dari kayu bang celurit dari kayu dari kayu bang nah iya sangat itu Mas Dan apa itu Mas Dan kok kayak apa itu Mas Dan tahu ini maaf ya miniatur arja buddha begitu ya miniatur ini ada patung yang bisa dibilang dari bentuk ini kan seperti patung seperti patung kepala buddha nah yang ada dua nah namun ini bukan dari tanah liat Kang iya bukan ini dari bahan kuningan Kang dari bahan kuningan ya Mas Dan kuningan kuno ini Kang ini dari bahan kuningan kuno warna hitam ya nah warna hitam ini kemungkinan besar ini adalah Oh sebagai pelindung dicet seperti itu Kang luar biasa sekali ya ternyata dipilasan peninggalan juga dari tempat ini kurang paham Mas Dan sebuah arja berbentuk kepala buddha yang menurut estimasi kami terbuat dari tembaga ini termasuk langka dan unik ini ada batu dua bismillahirrahmanirrahim ya karena kita tadi sudah berpamitan meminta izin tidak ada niatan yang negatif kita menangkat sejarah yang berada di tempat ini gitu Kang ya ini ada batu dua Kang bismillahirrahmanirrahim ini ada batu dua Kang kalau melihat dari batunya ini kayaknya batu kuno loh Kang batu kuno ya iya kan ya iya batu kuno cuman batu jenis apa kurang paham juga Mas Dan iya yang jelas ini batu kuno kalau kapur hukan kurang keras cuman warnanya putih ini sebenarnya sebenarnya warnanya putih cuman karena kotor jadi agak hitam gitu agak buram abuan betul cuman batu apa kurang paham ya kita taruh saja oke kita kembalikan ke tempat yang semula udah kan ini iya 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 makin udah ya bismillahirrahim tidak ingin mengganggu kita disini kita hanya memperlihatkan ya mengangkat sebuah tempat gunung awu ya dimana ternyata ada dua peninggalan juga kan ya ternyata di tempat tamu atau tempat tamu beristirahat atau sekedar bermalam disini kita dapati sebuah benda yaitu tepatnya itu kepala Buddha apa apa miniatur kepala Buddha ke kepala Buddha yang dari bahannya itu dari bahan kuningan begitu kan kuningan kuno ya kan ya iya yang warnanya agak kehitam hitaman oke mungkin kita bisa lihat lukisan ini mas Den ya lihat kalau kita lihat lukisan ini seperti candi sebuah candi begitu ya ya kalau melihat lukisan sebuah candi sebuah candi bang apakah mungkin disini tempatnya dulu seperti ini karena ada dua patung kepala Buddha di sini apakah tempat ini seperti ini dulunya begitu mas Den ya bisa jadi sih kalau melihat dari struktur tempat ini kan memang menyerupai gundukan gitu loh makanya disebut gunung gunung awu ya gunung awu kalau di sisi sebelah barat bisa kita lihat itu lukisan apa mas Den coba kita lihat sebuah lukisan yang kalau kita perhatikan apa ya ini ya ini lebih modern lagi sih sebenarnya iya cuman dari lukisan ini ini memang menyimpulkan salah satu objek sebenarnya gitu loh kan iya ini kan bisa kayak coret-coretan gitu tapi betul ini yang jelas pasti ada artinya gitu kan iya Oke tapi ini mohon maaf ya ini seperti wajah begitu ya ini seperti wajah tampak dari layar entah itu wajahnya siapa kurang paham ya tidak jauh dari petilasan di sebelah utara ada sebuah kompleks pemakaman umum yang diperkirakan ada kaitannya dengan petilasan karena banyak ditemukannya batu nisan kuno di makam sebuah kompleks pemakaman kuno iya betul kalau yang umum kan batu nisannya kan seperti ini gitu ya tapi kalau ini ini udah batu nisan kuno tidak ada nama hanya sebuah tanda seperti itu ada yang bentuknya begini ada yang nonjol ada yang nonjol ada yang melebar kan gini iya biasanya kalau yang seperti ini perempuan perempuan kalau kita melihat di eh cirat-cirat cirat-cirat banyak Mas Den itu lebih kelihatan Mas Den gimana-mana itu coba-coba kita nah ini Mas Den kalau kita lihat nah ini begitu kentalnya peninggalan budaya dulu banyak sekali batu nisan kuno kami temui di makam ini dengan ciri khas tanpa nama hanya ada ukiran yang biasanya disebut jirat sungguh berkesan nah itu juga ada di depan kita itu sama itu modelnya seperti ini lumayan banyak ya di sini ya itu sampai ke utara juga ada loh Mas Den ini ini lebih-lebih itu lagi kan oke sudah terkikis air hujan mungkin sudah terkikis zaman sudah aus ya karena terkikis usia itu di utara juga ada Mas Den banyak-banyak ya kemungkinan Oh ini kan tidak jauh dari petilasan atau petilasan petilung abu ya ya gunung awu gunung awu yang berada di desa alas logo berada di desa alas logo kemungkinan eh ini adalah kompleks pemakaman orang-orang yang di zaman itu di zaman itu masih keterkaitan keterkaitan begitu ya makamnya ada di sisi utara petilasannya ada di sisi selatan di sisi itu tempat eh beribadah kalau Hindu-Buddha peribadatan kan gitu ya salah satu tempat yang tinggi dimana Raja-Raja Jawa itu mencari tempat yang tinggi dataran tinggi untuk menuju kamu buksan kan gitu betul kalau di acara Jawa-Jawa kan gitu baiklah sobatku sampai disini dulu penelusuran kami kali ini semoga tayangan ini menambah kecintaan kita kepada budaya dan warisan leluhur seperti yang disampaikan oleh Bung Karno bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Rahayu